keberadaan kesenian kuda lumping di Desa Limpung itu sebenarnya sudah cukup lama yaitu pada tahun 1992 berdiri dengan nama Singobarong Watulumbu yang kemudian berubah nama menjadi Sekar Budoyo pada tahun 2012 Limpung adalah desa industri yang mulai merangkak naik untuk menjadi wilayah yang lebih maju diantara wilayah yang lain di Kabupaten Batang komoditas utamanya adalah Emping Melinju yang sudah terkenal hingga manca negara berbicara tentang Limpung tidak selalu tentang Emping di Desa Limpung juga dikenal keseniannya yaitu kesenian kuda lumping Sekar Budoyo yang saat ini sudah mulai dikenal di kalangan masyarakat Jawa Tengah kesuksesan Sekar Budoyo tidak lepas dari peran penting lehmat gondrong pakaian serba hitam dipadukan dengan belangkon yang dibalutkan di kepala adalah hal-hal identik dari dirinya terlihat kejawen yang syarat akan hal magis dan kental dengan budaya lawas lehmat sapan akrab dari sosok pria sederhana bernama asli Rohmat Afandi kelahiran Limpung 17 Agustus beliau adalah sosok inspiratif di kalangan pekiat kesenian Desa Limpung Sekar Budoyo sendiri merupakan wadah berbicara yang berbicara yang berbicara lehmat gue wongnya aslinya sih orangnya baik ramah ya kreatif ya walaupun dengan tampang yang misterius dan sangat baik tampangnya emang nombaknya aslinya wongnya ramah Sekar Budoyo sendiri merupakan wadah bagi masyarakat terkhusus pemuda Limpung yang ingin melestarikan kesenian budaya tradisional berupa seni musik dan seni tari SP ini Dewi ya sekitar tahun 2012 2012 SP Budiri dan kesenian ini SP kan kesenian barongan ya kuda lumpeng barongan reok dan lain sebagainya berarti awal mula adanya barongan reok kuda lumpeng ya tahun 2012 itu atau sebelumnya memang udah ada ya sebelumnya udah ada sebelumnya udah ada tahun berapa itu awal mula apa adanya barongan di ini desa seingetnya sekitar tahun 1992 1992 teman-teman ternyata SB ini 2012 pertama berdiri cuman sebelum itu ada kesenian barongan juga di desa ini tahun 1992 namanya apa apa itu sebelum itu sebelum SP Sekar Budoyo itu Singobarong Watulumbung Singobarong Watulumbung nah berarti tadinya memang barongan kok apa pilih waktu dulu sebelumnya tahun 1992 itu akhirnya orang kuda kepang terus juga orang barongan ini Ya hanya bedoklah gambarnya di seperti ini mulai tak Thank you melakukan Reo dan ada di hadapi kesenian ini oh rohmat kecil sudah menunjukkan dan ketertarikannya pada dunia kesenian ia sangat antusias bila ada sesuatu yang berkaitan tentang kesenian dan budaya sehingga di usianya yang masih kecil ia mampu membuat karya lukisan wayang hingga segala mainannya pun ia buat sendiri secara otodidak dengan bantuan sang ayah sekaligus sebagai guru pertama Likmat dalam mendalami berbagai hal tentang kesenian budaya dan sejarah zaman waktu semuanya ada yang berlalaman seperti di jenis kesenian ini tapi ada yang berlumper dan berlalaman tapi ada yang berpikiran saya juga waktu semuanya menurut saya untuk buka-buka saya ini mulai lulusan SMP ke arah pergaulan dan khawatir tapi kan itu untuk mengarahkan ke positif itu membina komunitas seni bukanlah hal yang mudah namun dalam upayanya Likmat tidak pantang menyerah ketika menemui hambatan tak menyurutkan semangat Likmat dalam melestarikan kesenian dan budaya nenek moyangnya agar tidak terkirus oleh zaman dengan kelompok yang terpikiran saya tapi saya kondisi bapa saya berlalu sehingga saya memberikan ke pendidikan dengan pendidikan saya frekuensi ya berarti karena saya berkondisi dengan pendidikan saya terlalu ke mengarahkan diri saya terus suatu saat itu ada suara gamelan saya lihat suara gamelan itu suara nyata atau dari makhluk gaib nyata oh nyata, kamu ngerti ini makhluk gaib diwetus makhluk itu ada mungkin dari di sholain itu nanggap tanggapan kudang penghenti itu ada suara gamelan diwetus makhluk itu ada suara gamelan diwetus makhluk diwetus diwetus makhluk diwetus makhluk diwetus makhluk diwetus makhluk ternyata itu tahun 2012 ya berarti ya awal jadi teman-teman awal mulanya Sekarbudoyo ada hadir itu mengadopsi nama baru dari kesenian yang tadinya sudah ada namun vakum dari orang-orang tongkrongan ya ternyata ya orang-orang tongkrongan dan saat itu kepi sih khawatir yang melihat melihat pemuda Saeki Kokoyo ini ke arah negatif terus nah mungkin dari seni bisa mengarahkan para pemuda remaja anak-anak masyarakat itu ke arah yang lebih positif ternyata kok keren juga ya hanya mendengar gamelan dari desa sebelah akhirnya ya tercipta teringat terus akhirnya mengembangkan Sekarbudoyo yang sampai sekarang ini tidak bisa dibungkiri dalam perjalanannya merawat Sekarbudoyo lehmat menuai pro dan kontra dengan komunitas seni pemerintah lokal warga atau bahkan anggota Sekarbudoyo itu sendiri namun semua itu tidak membuat lehmat menyerah semangat yang terus dijaga dengan susah payah kini membuahkan hasil Sekarbudoyo awal yang dulu hanya memiliki 12 pemain binaan dengan inventaris apa adanya sekarang memiliki hampir 100 anggota yang terdiri dari 4 generasi kira-kira prestasi apa saja yang sudah diraih Sekarbudoyo lehmat? kira-kira prestasi 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 kira-kira prestasi